Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Perjuangan kita belumlah berakhir Banyaknya keinginan kita dalam setiap detiknya Mendorong hasrat untuk terus bekerja Energi terbesar dalam hidup ini Akan datang dari dalam diri kita sendiri Kita harus bisa memanfaatkan energi itu Untuk menggerakkan niat di dalam hati Tanpa adanya niat yang kuat di dalam hati Dan tanpa adanya pertolongan dari sang maha kuasa Sebuah pekerjaan tidak dapat terlaksana Apapun yang akan terjadi hari ini Besok, lusa dan seterusnya Harus kita hadapi dengan optimis Antusias, kreativitas, dan pesona Untuk mewarnai hari Niscaya segala kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan Akan selalu menyertai Ini adalah saatnya untuk mengukir prestasi Permasalahan yang akan dihadapi di ladang sangatlah beraneka ragam Estetika bersikap dan berfikir sebelum bertindak sangatlah diperlukan Tak ada yang mustahil di dunia ini Dan tak ada kusut yang tidak selesai Adalah dengan terus belajar Mengasah kemampuan dalam budidaya Nyalakanlah semangat di dadamu wahai kawan petani Ini adalah jalan untuk menuju keberhasilan Ini adalah salah satu usaha budidaya tanaman timun dan tanaman lencak di lahan bekas Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai dengan hari ini sudah berumur 30 hari setelah tanam Dan sudah mulai panen Pemumpukan sudah dua kali dengan sistem kocor Kami mohon maaf karena baru sekarang mendokumentasikan tanaman ini Karena beberapa pekan yang lalu Tim produksi kami ada kegiatan yang tidak dapat ditunda Untuk mendukung kesuksesan dalam budidaya Salah satunya adalah pengendalian hama dan penyakit yang tepat Tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pesticida Untuk hama yang sering menyerang dalam budidaya tanaman timun adalah Satu, oteng-oteng atau kumbang perusak daun Kumbang perusak daun ini memakan daun muda dan batang muda Kemudian yang kedua adalah hama ulat Hama ulat juga memakan daun muda Ulat gelayak yang ada di bawah juga memakan timun yang masih muda Kemudian hama berikutnya adalah strip, kutu daun, dan apis Kemudian yang kedua adalah penyakit Penyakit yang sering menyerang dalam budidaya tanaman timun adalah bercak daun Para petani menyebutnya dengan istilah penyakit kresak Penyakit ini muncul bercak berwarna kuning dan coklat pada permukaan daun Kemudian yang kedua layu fusarium dan yang ketiga layu bakteri Tetapi untuk layu fusarium dan layu bakteri pada budidaya tanaman timun ini masih terkendali dengan baik Untuk mengatasi berbagai hama dan penyakit yang ada pada budidaya tanaman timun kali ini Kita akan memakai yang pertama insek disidak limsek berbahan aktif per metrin 200 gram per liter Insektisida ini memiliki cara kerja ganda yaitu sebagai racun kontak dan racun lambung Sehingga lebih efektif dalam mengendalikan hama Dan memiliki knock down efek yang kuat sehingga cepat mematikan hama yang terkena semprot Kemudian yang kedua kita pakai insektisida dangke berbahan aktif metomil 40% Insektisida sistemik yang dapat mengendalikan hama walaupun berada di dalam tanaman Kemudian untuk fungisida kita pakai corona Berbahan aktif asikostrobin dan divenoconazole Merupakan fungisida sistemik yang bersifat preventif dan kuratif sehingga mampu melindungi seluruh bagian tanaman Fungisida ini juga mempunyai fitotonik efek sehingga tanaman akan lebih hijau dan lebih sehat serta tahan terhadap serangan penyakit Kemudian sebagai tambahan kita pakai astonis merupakan pupuk dari rumput laut yang mempunyai keunggulan Satu menyediakan unsur kalsium dan boron yang dapat mencegah kerontokan bunga dan buah Yang kedua meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres akibat cuaca ekstrim Yang ketiga meningkatkan bobot dan kualitas buah Selanjutnya penyakit dan buah Kita akan mengatasi hama-hama tersebut dengan penyepraian. Yang pertama kita pakai klinseknya 25 mili per tangki. Kemudian insektisida yang kedua, dangkai, 1 sendok makan. Untuk fungisi dakoronanya kita cukup pakai 15 mili per tangki. Astonis kita pakai 25 mili juga, bro. 10, 20, 5. Kemudian kita isi air ya, sampai penuh. Sampai jumpa. Bismillahirrohmanirrohim Penyemprotan di sore hari sekitar jam 4 sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.